selamat datang di ruang not angka di ruang ini kita akan membahas banyak hal seputar not angka buat saudara-saudara yang baru pertama kali berkunjung silahkan untuk menekan tombol subscribe kita akan masuk kepada tanda birama 6 per 4 ya tanda birama 6 per 4 maksudnya adalah setiap birama ataupun setiap sukat itu akan terdiri dari 6 ketuk 6 ketuk yang dimaksud adalah kita bisa menempatkan angka-angka yang berdiri sendiri mulai katakanlah mulai dari angka do kemudian bisa kita buat re lalu katakanlah kita buat mi ya lalu katakanlah kita buat fa kemudian sol la nah ini akan terdiri dari ini terdiri dari 6 ketuk ya do re mi fa sol la nah untuk berikutnya nah kita juga bisa membuat sekatakanlah do dan re ya ini satu ketuk ya ini satu ketuk ya dengan satu garis di atas dua angka ini berarti do ya do ini adalah setengah ketuk ini re nya adalah setengah ketuk kemudian kita juga bisa membuat ya mi dan fa ya mi setengah ketuk sehingga mi dan fa ini adalah satu ketuk ya oke nah kolom yang ini kan sudah baru dua ketuk ya dua ketuk nah oleh sampai itu kita akan perlu lagi untuk menambah empat ketuk kita perlu katakanlah kita perlu katakanlah yang terdiri dari tiga angka ya ini dua dua angka tiga angka katakanlah mi ya mi fa sol ya nah mi sepertiga ketuk fa sepertiga ketuk sol sepertiga ketuk nah satu birama 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 yang kedua ini kan masih terdiri dari tiga ketuk ya satu ketuk dua ketuk tiga ketuk ya nah kemudian katakanlah kita akan menjadikannya menjadi empat angka ya sederhana ya katakanlah kita mulai dari la ya la nah la ini ini adalah sepert empat ketuk 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 jadi total daripada ketukan dari la yang empat ini dengan dua garis di atas adalah satu ketuk ya oke nah kemudian kita juga bisa membuat ini masih bertiri dari berapa ketuk satu ya dua tiga empat ya ini masih empat ketuk birama yang kedua masih empat ketuk oke seperti yang sebelumnya kita sampaikan kalau kita mau membuat lebih dari empat angka katakanlah dengan delapan angka ya katakanlah kita membuat dengan angka re ya nah yang kita perlu hanya lakukan adalah membuat delapan re tapi dengan empat garis di atas ya ya ini juga satu ketuk ya ini adalah satu ketuk oke nah kemudian ada variasi antara nol dan titik ya untuk hitungan satu ketuk boleh caranya seperti ini katakanlah ini angka do angka do ya oke angka do nya kita bikin garis satu di atas kemudian kita buat perpanjangan do ini ya perpanjangan do ini kan adalah setengah ketuk ya setengah ketuk ya setengah ketuk ya kemudian kita tambah dia ya kita tambah dengan seperempat ketuk ya seperempat ketuk ya lalu kita buat lagi re seperempat ketuk ya berarti do ini adalah setengah ketuk ini adalah seperempat titik ya perpanjangan dari pada do ini adalah titik ini adalah seperempat kemudian ditambah re seperempat ini totalnya menjadi satu ketuk ya angka do dengan garis satu di atas di depannya ada titik dengan dua garis di atas kemudian di sebelah titik ada angka dua dengan dua garis di atas ini adalah satu ketuk oke nah kemudian misalnya kita perlu dengan bantuan angka nol ya yang menyatakan tanda diam ketika kita buat re ya re dengan garis satu ya re dengan garis satu ya berarti kita akan perlu nol angka nol ya dengan dua garis di atas kemudian mi dengan dua garis di atas ini juga satu ketuk ya re ini adalah setengah ketuk kemudian dia berhenti seperempat ketukan kemudian minya ada seperempat ketuk ya nah kalau kita perhatikan tadi ya pada birama pertama ya ini adalah enam ketuk do re mi fa sol la kemudian birama yang kedua do re mi fa mi fa sol la 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 re 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 do re re mi ya jadi ini sekarang posisinya adalah dua birama sudah terpenuhi dengan enam ketuk artinya enam per empat enam ketuk per birama yang birama pertama ini sudah enam ketuk ya do re mi fa sol la kemudian birama kedua juga sudah terpenuhi enam ketuk ini setengah ketuk setengah ketuk satu ketuk mi setengah ketuk fa setengah ketuk menjadi satu ketuk mi sepertiga ketuk fa sepertiga ketuk sol sepertiga ketuk totalnya adalah satu ketuk kemudian la seperempat ketuk ini la seperempat ketuk seperempat seperempat ya menjadi satu ketuk ini adalah seperdelapan ketuk ya seperdelapan 1 per 8, 1 per 8, 1 per 8, 1 per 8, 1 per 8 menjadi 1 ketuk Kemudian ini adalah setengah ketuk Titiknya adalah 1 per 4 tambah 2 dengan garis di atas 1 per 4 Ini adalah 1 per 4 ketuk Jadi totalnya adalah 1 ketuk Berarti total birama kedua ini Ini sudah terdiri dari 6 ketuk Berarti 6 per 4 ya Kemudian kita masuk birama ketiga Dengan re setengah ketuk 0 1 per 4 ketuk dengan garis di atas ya Mi 1 per 4 ketuk Oke kita penuhi dulu ya Untuk birama ketiga ya Baru kemudian nada ataupun not-not Angka yang kita buat ini akan kita dengarkan bunyinya ya Nah lalu kita ikuti dengan kata kalah dengan titik ya Titik kata kalah kita bikin mi Ya mi Kita pakai titik ya Titik ini nilainya juga adalah 1 ketuk ya Titik ini nilainya 1 ketuk ya Ya nilainya adalah 1 ketuk Berarti mi nya ini adalah 1 ketuk 2 ketuk 3 ketuk ya Berarti ini total birama ketiga ini adalah sudah 4 ketuk Kemudian kita buat menjadi fa ya Fa ya Kemudian kita tutup dengan angka 0 ya Sebanyak 2 ketuk 1 ketuk ya 1 ketuk ya 1 ketuk maka sudah terpenuhi Untuk birama ketiga ini 6 ketuk kita tutup ya Dengan garis 1 garis tegak tipis dan 1 garis tebal ya Nah berarti ada 3 buah birama di dalam notasi angka ini Yang masing-masing terdiri dari 6 ketuk Nah 6 per 4 artinya adalah 6 ketukan dalam 1 birama Mari kita dengarkan Seperti apa Kira-kira bunyi notang yang kita buat ini ya Dengan tanda birama 6 per 4 Ya Demikian kira-kira penjelasan tentang birama 6 per 4 Kalau ada pertanyaan Kami menerima pertanyaan Ataupun masukan Untuk kesempurnanya Pembuatan tanda birama 6 per 4 ini Terima kasih Pembuatan tanda birama 5 per 4 Terima kasih telah menonton!